Wow, 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 ayo tepuk tangan adik, adik, oh iya tepuk tangan sama abangnya. Penyesalan seorang Galih Ginajar karena sempat tak mengakui King Faas sebagai anak kandungnya. Kali ini Galih Ginajar pun ingin bertemu anak kandungnya King Faas dan meminta maaf kepada Pairus, mantan istrinya yang kemarin-kemarin sempat dihina Galih Ginajar di salah satu kontennya bersama keluarga Reutami. Mengakui kesalahannya dulu tak dewasa bahkan dulu egois, kali ini Galih Ginajar menyesal. Kali ini Galih Ginajar tak masalah King Faas akan membencinya namun tetap Galih Ginajar ingin bertemu anak sematawayangnya dari pernikahannya bersama mantan istrinya, Pairus Arafik. Sontak saja para komentar di sosial media dari para netizen yang kesal kepada Galih Ginajar yang kini menyebutkan Galih Ginajar kangen kepada King Faas kemana saja Galih Ginajar. Setelah King Faas bahagia dengan Sony, nampaknya menurut netizen Galih Ginajar ingin merusaknya. Bukan rahasia lagi Galih Ginajar pernah menghina Pairus Arafik saat itu bahkan mempermalukan Pairus Arafik sebagai wanita. Namun nampaknya Galih Ginajar tak peduli saat Galih Ginajar menikah siri dengan Barbie Kumalasari. Nampak cocok bersama Barbie Kumalasari mencari popularitas dengan jalan pintas, jalan apapun asalkan dirinya mencari uang termasuk menghina mantan istrinya, ibu dari anaknya. Dulu bahkan Galih Ginajar ngotot menginginkan Pairus Arafik melakukan tes DNA karena meragukan Pink Faas sebagai anaknya. Kini Galih Ginajar menyesal setelah mencampakan sang anak, Kini Galih Ginajar merengek meminta bertemu dengan King Faas dan bangga melihat King Faas ganteng serta pintar. Hanya bisa lihat di sosial media Galih Ginajar ingin bertemu langsung dan meminta maaf langsung kepada Pairus Arafik mantan istrinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!